Ohayo, konnichiwa, konbanwa! Aku Yusuke dan juga pro hari ini, Kento-san! Jadi kali ini, sekarang di Hume Ramen Coffee Kento-san, rekomendasi gitu kan? Iya, jadi aku udah 8 tahun ya, 8 tahun tinggal disini Aku udah banyak makan ramen di Indonesia, Jakarta Yang tempat lain juga pernah Menurut aku, salah satu yang paling enak di Jakarta Waduh! Legomendasi aku! Iya, aku baru pindah, jadi... Belum tahu kan? Bingung! Iya, 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 iya Kalau mau makan ramen, bingung ada BNR aja Oke, jadi coba lihat menu dulu Aman disini tuh semua halal, jadi aman Oh, semua halal ya? Semua halal Oh iya, di ramen Jopan semua gak halal Iya, ini hampir semua halal kan? Tapi kayak ramennya agak... agak unik gitu ya? Iya, ini memang, ini ada yang kuda-kuda-kuda Oke Aku ini atau ini? Oh... Gyu daiyo, beef daiyo, shoyu, dan miso ramen Iya, tsukemennya juga enak Tsukemen? 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 Tsukemen terutama kali ya? Tsukemen terutama kali ya? Leb banget sih Aku juga rapar banget Banget Jadi tsukemen ya? Gimana? Boleh, boleh, boleh Oh iya boleh Kayak ramen, ramen Boleh Eh, tapi tau gak disini tuh bisa, ini kain lama bisa Oh kain lama bisa? Jepang banget Jepang banget Kain lama itu bisa tambah mie Tambah mie Tapi ini, kalau ini ya, kalau sebelum, sebelum makan udah ekstrem itu agak lameng, mie nya jadi agak lembek gitu kan? Iya, lembek gitu kan? Jadi orang Jepang itu biasanya itu kalau makan lameng, itu tambah lagi, tambah lagi gitu Biar ini mie nya lebih, apa ya? Keras Keras, ya enak gitu Kuahnya sama ya? Iya, sama ya Jadi aku sebenarnya gak mau kasih tau, gak mau shooting, karena takutnya sort out semuanya gitu Iya kan? Aku jadi sebenarnya makan siap sendiri Oke Sekarang udah kangen kayak ramen juga, jadi aku seri nonton video ramen di Youtube Oh iya iya Jadi kumarin nonton miso Jadi.. Mau miso Mau miso Sekarang, satu lagi mau Satu lagi mau Atau rekomendasi Atau rekomendasi dari dia aja ya? Emang udah lancar bahasa Indonesia kan? Jadi tolong ini pesen Pakai bahasa Nah, iya sebab الا Tapi bisa, ini adalah sekarang Jepang tapi bisa bahasnya Jepang Oh enggak bisa, jadi bisa bahasa Jepang Oke, dengan Coba-Coba Bahasa Jepang Okea, coba organizeian крamer반 Oh, adakah bisa? Eh, tidak mau Rekomendasinya apa ya? Rekomendasinya beef queen Oh, spicynya beef queen ramen sama merah-merah kajang No spicynya beef dayo, soyu, misur ramen Oke, kamu, beef dayo, soyu aja Aku tadi 8 tahun disini kan, di Indonesia kan 8 tahun lalu tuh gak banyak Misur Jepang asli gitu Tapi sekarang udah banyak Ada ramen ada banyak juga Terus ada Washoku Washoku, iya, restaurant Jepang tuh banyak banget Disini dari Senepati kan, Senepati ada Blok M ada Tapi eh, kamu gak yang Blok M-nya dulu itu di Jepang banget? Iya Hampir semua orang orang Jepang Di sebut di tour Tokyo Iya di tour Tokyo Tapi sekarang udah di Indonesia banyak Orang Jepang juga ada, tapi 8% orang Inggrisnya, 2% orang Jepang gitu kan Iya Dulu ya, 1% dari 100% orang Jepang Eh Semua orang, jadi orang Indonesia gak ada jarang gitu Sekarang hampir semua orang Indonesia Iya kan? Aku kaget, kenapa disini kayak di tour Tokyo gitu? Jadi kita lah Covid ya udah berupa Oh iya bener Aku kemarin makan Washoku di Brocken Sama Haruka Sama Haruka-san Oh Kenapa, kenapa, kenapa Kenapa Haruka itu cewek aku Oh iya? Maaf ya? Iya Haruka ya Berdua 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 Haruka-san aku dan Sada Berdua Eh Kaihobaru Oh Kaihobaru Tapi aku gak Aku belum pernah sama Haruka Aku Kaihobaru Iya Aku berdua sedia Iya Aku berdua sedia Mungkin nanti Mungkin nanti Mungkin nanti Eh Kaihobaru Berapa lagi? Dua, tiga Dua, tiga Oh masih agak jauh ya Sama Haruka Berdua Sebelum datang di Indonesia Haruka tau? Gak tau Oh baru tau di Indonesia Baru tau di Indonesia Aku? Gak tau Iya Iya Ya emang aku gak tau disana Tapi aku Kayak kurang tau tentang Kayak Artis di Indonesia Jadi sebelum datang di Indonesia Siapa yang tau? Siapa tau Siapa tau? Gak tau Jerome dan sekitar Kayak Oh iya Kalo kurang sama Jerome Oh Kalo nonton video Oh gitu Kayaknya Artis Namanya Gitu Jadi namanya gak Afal Gak Jadi Oh dia Udah Tapi udah sebulan Udah sebulan disini Udah sebulan disini Ini Mungkin Ketemu artis Atau youtuber Udah pernah ketemu kan? Ya banyak Yang paling cantik Itu siapa? Paling cantik? Paling cantik Paling cantik Masa banget ya Tapi Paling cantik Banyak sih Banyak Ya banyak Siapa ya? Divi juga cantik Divi dengan Banyak Oh Oh Yang itu Yang orang kaya Orang kaya Orang kaya itu ya? Ya orang kaya Yang itu Oni Oni Kayak game Beranggap Oni Nama orangnya Oni? Enggak Nama kayak Kurong 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 Kayak Kayak grup gitu Nama grupnya Oni Oni Ini Ini cowok dong Cewek juga ada Ini Lantutnya JAS Iya Itu cowok Cantiknya yang mana ini? Itu cowok Oh ini juga cantik Orang Indonesia ini Kayaknya Tapi Kayaknya korea deh Ini pake Masa korea ya ini Ini orang Oh udah Iya Karena dia juga kaya Korang sama Jerome Jadi ini Dia juga Oh Eh nggak pake baju Parah Atau Pasti banyak Iya Cantik Cantik Ada barangnya Kalo misalnya Yang dia Namanya saya tuh Oni Fior Kalo dia Skit Cokat mandi Masa Boleh ngomong Boleh ngomong Gimana sih ya Kalo Haruka gimana? Kalo Haruka Kalo Haruka Saya 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 Udah lama tinggal di Indonesia Jadi Pasti aku bisa Bantu kamu Hai Mau ngomong pacar sama kamu Kalo mau aku Udah tua Udah 30 tahun Tapi ya Pijin gue deh Udah Sombong banget Haruka nonton Gak Tanya Yusuke Mau pikir dulu Jangan Wah Haruka kurang apa Menurut Yusuke Gak 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 Emang ini kan yang cantik Udah bahasanya udah lanca Apalagi ya Apalagi ya Yang mantan Idol group Udah terkenal di Indonesia Udah kaya Kayak Gak tak hubungan Kayak orang kaya Oh Mantan Idol Eh jadi Kalo keren pacar Ya penting itu Kayak Jadi gak usah Keren sih Keren gula awal Cocok gitu ya Ya cocok gitu kan Oh iya Keren itu hati sama hati Ya benar Jadi Ya dulu kaya Oh terima kasih ya gitu ya Cocok aja Cocok aja Cocok aja Don Chana mau tinggal disini Selamanya gitu kan Ya benar Kalo gak ada masalah Ya kan Ya Jadi Don Chana mau menikah sama Orang Indonesia Atau orang Jepang Atau Marah Orang Jepang gitu Kayak Nah Kalo orang Indonesia Menikah cepat benar kan Dua lima Dua empat Ya Iya Tapi orang Jepang Kayak Rata-rata kayak 30 Ya Emang ini tau gak Ini kan Masih jangka Oh iya Masih ya Harus mikir dulu ya Harus kumpul itu dulu Gitu kan Oke Jadi Semuanya udah datang Jadi Oke Dari mana? Dari mana? Boleh? Apa aja boleh? Dari misok Dari misok Aku udah kangen banget Emang ini paling suka itu apa? Sebenarnya Selalu di Jepang Sebenarnya aku suka kayak Ramen Jiro Oh Tapi disini sedikit aja Iya Jadi Ramen Jiro ada juga tau disini Asal lu di ada Wah Banyak Banyak Apa? 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 Aku suka Bahasa Indonesia Jadi Aku juga Terima kasih Iya Emang gitu Ini mungkin ya Nanti Agustus pulang ke Jepang kan Ini Apa? Yang muncul bahasa Jepang Bahasa Indonesia Iya Kalo yang Kata-kata mendedaku itu Pakai Bahasa Indonesia Gitu 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 Itadakimasu Itadakimasu Gimana? Guri Guri Tapi agak kayak Karangiso gitu Iya Agak pedes Tapi gatur Tapi lasamitonya Ada kan? Enak Miso banget Bahagia sekali Wah Ada ya Kaya ramen Wah Aku sering kasih Ya Ya tapi masih Cuma satu doang Iya Wah Wanya Wanya Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Silahkan Silahkan makan aja Jadi ini Menurut aku Ini tuh Jepang banget Jepang banget Benar Ini sama ini tuh Orang Jepang juga suka Tapi pasti orang Indonesia juga suka Rasanya kayak Agak Polit gitu Oke Mau yang mana? Yang ini dulu ya Yang ini dulu ya Langsung aja Langsung aja gak apa-apa Aku Kua dulu ya Ini Syoyu Oh Enak Kayak Yuzu kosong gitu kan? Biasanya Syoyu agak tipis Tapi ini kuat Jadi Kayak Minyak Minyak beda Ini lebih tipis Ini lebih tipis ya Betulan Jepang Ini casunya yang tadi ayam Ini sapi Iya sapi Enak kan? Bahagias kan? Coba coba jagain juga ya Enak kan? Enak 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 Ini tuh kenapa enak? Karena ini Bikin ramennya orang kokilame asli Terus Yang ada satu lagi nih Yang dulu Chef steak Oh iya? Iya Jadi dagingnya juga enak gitu Wah Dengar banget ya Kayak kuat juga Kayak asli juga Mie juga Ada kayak Kenyar-kenyar Jadi Kalau aku suka Semuanya Jadi ini Setiap hari ganti-ganti Oh iya? Ya, kalau datang Genki Setiap hari pesan ini Kalau setiap kali Datang kesini Pasti pesan ini Jadi genki yang paling sukanya Scam ya Heee Eh Enakannya ini Aduk-aduk dulu Ininya Ini jadi Ini Kayak masasoba Iya, kayak masasoba Tapi pake ini Pakai ini Daging juga kayak Ini ya Iya kan? Dagingnya Wah Perutama kali banget Kayak Oke men Aduk dulu gitu Ini di gatilannya Agak Mie-nya beda juga ya Itu lebih Terbar Gimana? Ini 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 Yang suka yang mana? Yang paling suka? Oh ini? Ini 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 Coba enak Memang juga Amai Sedpan Aku harus pake nasi Apa? wah kalo aku, nasi goreng pake nasi aku boleh juga boleh juga tadi suka nasi banget ya iya suka wah, enak banget nih enak kan? ini warnanya kaya ku, seru ga? nah ga rasanya seru ga? terima kasih ya eh tapi ini tau ga, ramen itu ini makanan buat mahasiswa iya ga sih? iya benar mahasiswa jadi mungkin ini kan dulu waktu waseda waktu waseda ini wasesu waseda suka makan ramen kan? banget apalagi ini sekitar universitas waseda itu apa ya restaurant ramennya ada banyak banyak iya kan? kaya tumpat ramen itu bener banget di jepang jadinya iya kalo berjalan kaki satu menit ada ramen berjalan kaki-lagi ada ramen banyak banget eh paling enak kan di mana kalo di depan? betul untuk kita betul untuk kita ada di Osaka namanya moyo mensker moyo mensker iya kaya bebek kran oh ah tau tau yang di agak kampung kan? iya agak kampung saya coba makan ini di teruk teruk coba ya gimana? ini kaya tunggal matang iya jadi iya enak suka apa ya anak makan Indonesia yang keren mas tapi mungkin udah kaya tinggal di Indonesia 8 tahun kan? udah kaya udah biasa udah biasa kan? nah aku sekarang punya program makan kan? udah 4 tahun aku punya program makan udah 4 tahun jadi hampir 1000 restoran lebih aku udah iya di iya suruhin Indonesia kan? beneran profesional gitu aku di gitu iya jadi aku udah tau dan misalnya aku Jakarta Barat misalnya ya iya udah tau oh jadi ada restoran ini ya atau Jakarta Timur oh iya ini atau Semarang Surabaya Jogja juga Bali udah tau ke rumahnya pernah makan papeda kan? belum papeda itu apa? papeda mungkin orang Indonesia juga gak pernah makan semuanya ya Indonesia itu ini makanan utamanya nasi kan? karena Papua itu pake papeda oh Papua ya? itu ga? ah kaya kulihatnya candy gitu iya 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 bisa 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 pernah apa pernah? ga enak ga enak gitu ga ada rasanya ya? iya ga ada rasanya lah pikir caranya kaya aneh kaya candy mure gitu kan? yang makanan aneh? pernah kan? hmm contoh cinggul cinggul lojak cinggul lojak kan gak suka lojak aneh banget kaya kurut kaya manis asam kan? dan juga kaya tambah sois hede asing gitu kan? itu rujak biasa aneh kan? udah aneh kan? aneh banget rujak cinggul lebih aneh tau rujak cinggul pake daging tapi bukan daging biasa daging sapi tigunya ini ga pernah berbenda ular 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 lo ada di ini di kota ada jalannya ini kini kanan dua-duanya ada warung ular ini ada banyak warung ular terus yang satu tempat ini kira-kira 20 30 ekor masuk terus yang fotonya disitu udah jadi masih hidup masih hidup di dalam kota masih hidup terus saya pulang satu kan? keluarin langsung langsung potong potong jadi masih iya masih masih ular ini kalau baru potong waduh ini tapi rasanya yang mana? ayam ayam? gak bau gak bau gak bau? gak bau tapi ayam keras gitu tadinya agak keras oh gitu kayak kotok gak? kotok belum banyak belum pernah di jepang ada kayak restoran aneh-aneh gitu dan juga aku terus coba ini ayam banget rasanya oh gitu enak enak banget ya? udah uterama uterama yang aku masih baru datang ke Indonesia mungkin 5 hari 5 hari gitu bang temannya aku diajak pasarnya terus yang disitu tuh ada kotoknya yang satu ember masuk banyak terus yang keluarin terus yang pakai gunting tuk yang pokoknya yang kotor dikit terus yang kayak buka baju gitu oh iya bener-bener ya aku gak lihat jadi kelihatannya udah dibakar oh kelihatannya ayam yang kecil gitu kak maka oh beneran ayam gitu tapi aku udah ya kalau pernah lihat mungkin aku juga gak bisa ini gimana ini nilainya nilainya superlubi oh iya enak banget enak banget enak banget enak banget mungkin pari iya kan mungkin kalau di jepan juga enak kan iya enak udah makan semua jadi kali ini iya udah udah guys jadi semoga kita gak datang ke sini ya kita gak datang sama apa iya takutnya strong up agak iya kuno terus ini kuno gitu iya rekomendasi dari orang gundut itu pasti enak iya pasti enak iya pasti enak jadi jangan lupa follow sns kentosan tiktok instagram youtube nanti ini juga kan jadi kita syuting aku juga ya jangan lupa datang ke channel kentosan okei makasih okei jadi terima kasih udah nonton video kali ini dan juga jangan lupa share like comment dan juga subscribe ya bye tada bye bye